Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana memotong gambar pada powerpoint Ada berbagai cara untuk memotong gambar di powerpoint Tergantung seperti apa kebutuhan kita Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang cara Yang pertama, memotong gambar dengan cara simpel Memotong gambar menjadi bentuk tertentu Dan memotong gambar berdasarkan rasio Untuk memotong gambar, pertama kita klik pada area gambar yang akan dipotong Kemudian pergi ke menu format Kemudian kita pilih icon crop yang ini Sehingga gambar akan berada dalam mode crop Lalu tinggal kita tarik pada area crop untuk memotong gambar sesuai dengan yang diinginkan Untuk menerapkannya, tinggal klik sembarang pada area di luar gambar Apabila gambar telah dipotong Kemudian kita merasa area potongnya tidak sesuai Kita bisa menyesuaikannya lagi Caranya klik gambarnya, lalu kita kembali ke mode crop Lalu menggeser gambarnya ke arah yang diinginkan Ataupun kita bisa menyesuaikan lagi ukuran cropnya Cara berikutnya dengan memotong gambar berdasarkan bentuk tertentu Sama seperti tadi, klik pada area gambar lalu ke menu format Kemudian klik pada bagian crop yang ada tanda panah bawahnya Lalu pilih crop to shape Kemudian kita pilih bentuk yang diinginkan Misalkan saya pilih segitiga Kita bisa atur model segitiganya dengan klik pada titik orange ini Lalu menggesernya Ada pun jika kita ingin mengubah ukuran segitiganya Kita klik lagi pada menu crop tool Lalu kita ubah ukurannya Sekarang saya akan menunjukkan cara yang lain untuk memotong gambar menjadi bentuk tertentu Caranya kita ke menu insert lalu pilih shapes Kemudian pilih bentuk yang diinginkan Lalu tarik pada slide sehingga terbentuk area seperti ini Kemudian sesuaikan ukuran dan letaknya pada area gambar yang akan dipotong Klik pada gambarnya Kemudian tahan tombol shift pada keyboard Lalu klik pada objek bentuknya Lalu kita masuk ke menu format Lalu pilih merge shape Dan pilih intersect Sekarang gambar kita telah terpotong Berdasarkan bentuk yang kita pilih tadi Jika kita ingin membuat gambar kita menutupi seluruh bagian slide dengan baik alias tidak gaping Yang pertama kita lakukan adalah memotong gambar sesuai dengan rasio ukuran slide Caranya dengan klik pada gambarnya Lalu pergi ke menu format dan pilih crop tool Kita pilih aspek rasio Kemudian saya pilih 16 banding 9 Sekarang saat saya memperbesar gambar memenuhi slide Ukuran gambar akan sama persis dengan ukuran slide Silahkan sobat praktekkan dengan memilih rasio yang lain Tergantung seperti apa kebutuhannya Semua ini telah saya tunjukkan bagaimana cara melakukannya Saya rasa cukup sampai disini Semoga bisa dipahami dengan baik Jika video ini telah memberikan pengetahuan baru kepadamu Mohon like videonya Share ke teman-teman Dan subscribe channel Sakaropa Sehingga membuat saya lebih termotivasi Untuk terus memberikan tutorial-tutorial powerpoint lainnya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh